Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Menjelang kita atau dalam menjelang bulan Walayah dan Zulhijjah yang sangat indah Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan sebaik-baik kecintaan pada Nabi dan keluarganya Salatullah Assalamualaikum pada kita semua dan seluruh keluarga Dan melindungi kita semua dari kejahatan, fisikan, dan pengaruh syaitan yang terkutuk Pula meluaskan keberkahan bagi kita semua dan keluarga Dan terutama lebih khusus lagi mudah-mudahan Allah luaskan Kubur dari para syuhada, kubur dari orang tua yang telah mendalui kita Dan pandai tua yang telah mendalui kita Lebih khusus lagi para guru yang kita cintai Yang kita baca kitabnya pada hari ini Beserta Bunda Eskartini dan Tehveli Dan para teman-teman seperjuangan yang telah meninggalkan kita Bukan guruk-guruk kita yang lain Al-Fatihah, Tasbikullah, Salawat, Al-Fatihah Al-Fatihah, Tasbikullah, Salawat, Al-Fatihah Kita memasuki Golongan ke delapan Yang memiliki bentuk-bentuk yang menakutkan Yang dipanggitkan dalam keadaan bentuk yang menakutkan Yang tajasumul akmalnya Perwujudan amal-amal mereka Ketika dipanggitkan Itu Mengerikan Yaitu mereka yang disalipkan Kepada tonggak api Ini kalau Menurut Usha Jalal Berdasar hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alih Ketika menjelaskan pada Mu'as bin Jabal Tentang Ayat dari Surat Anabak Yaumayumfakufisur Fata'atuna afwajah Yang Dituliskan pada Bukumat Sema'ul Bayan Yang ditulis oleh Tawabarsi Itu adalah Para pembisik penguasa Yang menjelekkan Manusia Yang lain Fasa'atu binas Ilas Sultan Fasa'atu binas ini Mungkin bisa juga Diatrikan Orang-orang yang Memata-matai Manusia Dan melaporkannya Ilas Sultan Melaporkannya kepada Penguasa Nah ini Akan memiliki Bentuk Ketika dibangkitkan Disalipkan kepada Tongga api Sebuah Bentuk ruhani Yang sangat Menyakitkan Ketika seseorang Disalipkan pada Tongga api Artinya Boleh dikata Sekujur tubuhnya Itu Melekat pada Api itu Jadi Sebetulnya Bentuk itu Sudah ada Di dunia ini Tapi Para pelaku Amal itu Tidak Merasakannya Jadi Orang-orang Yang Suka Memata-matai Orang lain Dan Melaporkannya Pada Penguasa Disini Tentu Yang dimaksudkan Menurut Al-Fakir Menurut saya Adalah Penguasa Yang Golem Mencari Aib Orang lain Dan Melaporkannya Kepada Penguasa Yang Solem Itu Bentuk Ruhaninya Secara Hakiki Dia Sebetulnya Selalu Bersama Dengan Tongga Api Jadi Karakteristiknya Sendiri Benar-benar Menjadi Api Yang Siap Melahap Siapapun Yang Ada Di Dekatnya Dengan Adul Dan Fitnah Yang Dilakukannya Na'ud Dillah Minta Lik Kita Akan Coba Mencari Penjelasan Mengenai Jenis Manusia Ini Dimana Perilaku Yang Menjadikannya Dia Dipanggitkan Dalam Keadaan Disalipkan Di Atas Tongga Api Atau Disalipkan Atas Buah Atas Tongga Api Adalah Memata-matai Manusia Dan Melaporkannya Kepada Penguasa Yang Golim Dalam Mizanul Hikmah Yang Ditulis Disusun Oleh Allah Yarham Ayatullah Muhammad Reh Syahri Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Beliau Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Yang Beliau Tulis Dalam Bab An-Namimah Ini Diambil Dari Kanjul Umal Hadis Ke 7545 Artinya Hadis Yang Bersumber Dari Al-Sunnah Wal-Jamaah Kitab Hadis Al-Sunnah Wal-Jamaah Diriwayatkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'aleh Bersabda Mansa'a Bi'akhihi Ila Sultan Barang Siapa Yang Berusaha Untuk Mematak-matai Saudaranya Kemudian Melaporkannya Kepada Penguasa Ini Benterjemah Memberi Dalam Kurung Lalim Artinya Penguasa Yang Bolim Ahbatallahu Ta'ala Amalahu Kullah Maka Allah Akan Menggugurkan Semua Amalnya Ini Yang dimaksud Semua Amal Baiknya Gugur Habis Bersih Tidak Ada Sisa Sama Sekali Ma'udzubillah Mindarik Dan Terusan Diwayat Hadis Ini Wa'in Wasola Ilaihi Makruhun Awazan Dan Jika Yang ia Sampaikan Kepadanya Adalah Keburukan Dan Yang Menyebabkan Saudaranya Itu Dikenakan Sanksi Maksudnya Misalnya Mendapatkan Hukuman Dari Penguasa Yang Golem Di Penjara Atau Yang Lain-lain Jalahu Ta'ala Ma'ahaman Fi Darojatin Fi Darojatin Finar Maka Allah Ta'ala Akan Menjadikannya Bersama Haman Di Dalam Satu Derajat Di Sebuah Nelaka Jadi Dijadikan Ia Sederajat Dengan Haman Pembantu Fir'on Yang sangat Terkenal Na'udu Bilahi Mintalik Demikian Besar Dosak Dari Seseorang Yang Memata-matai Mencari-cari Kesalahan Sesama Manusia Sesama Muslim Sesama Mumin Kemudian Menjadi Pembisi Melaporkannya Pada Penguasa Yang Golem Apalagi Jika Yang Dimata-matai Itu Karena Informasi Adu Domba Yang Dibisikkan Oleh Orang Ini Pada Penguasa Ini Orang Yang Menjadi Korbannya Itu Sampai Dihukum Maka Ya Dia Akan Dibangkitkan Dalam Satu Derajat Dengan Haman Na'udu Bilahi Mintalik Kemudian Terkait Dengan Aktivitas Adu Dombanya Jadi Orang-orang Mata-mata Ini Mengadu Dombai Antara Tadinya Si penguasa Yang Golem Itu Tidak Merasa Ada Urusan Apa-apa Tapi Setelah Mendapat Bisikan Itu Jadi Marah Mungkin Sehingga Menetapkan Sebuah Hukuman Tertentu Jadi Dari Memcah Farah Saudik Salatullah Salam Mula Alay Dia Diruahitkan Bersabda Asai Kotilu Salasatin Orang yang Menanamkan Benih Permusuhan Maka Ia Telah Membunuh Tiga Orang Kotilu Nafsi Wa Kotilu Man Yasa Abih Wa Kotilu Man Yasa Ilay Yang Yang Pertama Dia Membunuh Dirinya Sendiri Yang Kedua Dia Membunuh Orang Yang Iak Mata Matai Yang Ketiga Dia Membunuh Orang Yang Dia Laporkan Hasil Apa yang Iak Mata Matai Itu Jadi Dalam Kaitan Dengan Orang Yang Cari Cari Informasi Keburukan Keburukan Seseorang Dan Melaporkannya Pada Penguasa Yang Zolim Dia Sudah Membunuh Dirinya Sendiri Dia Sudah Membunuh Saudara Yang Iak Matai Dan Iak Sudah Membunuh Penguasa Pada Iak Melaporkan Hasil Matai Ada Beberapa Hal Lain Yang Mungkin Ingin Kita Berdalam Yang Pertama Adalah Tindak Memata Matai Itu Sendiri Menurut Saya Seseorang Bila Memata Matai Sesama Manusia Sesama Muslim Sesama Mu'min Itu Apa Yang Sebetulnya Ia Lakukan Dia Mencoba Mengkorek Korek Kesalahan Yang Mungkin Tidak Nampak Aib Aib Orang Lain Yang Mungkin Tidak Nampak Bahkan Mungkin Juga Banyak Berbasis Prasangka Atau Fitnah Coba Kita Melihat Persoalan Mencari Aib Orang Lain Ini Di Dalam Al-Quran Surat Al-Humma Sayyat 1 Kecelakaanlah Atau neraka Wail Bagi Setiap Pengumpat Laki Pencelah Jadi Orang Yang Mencari Kesalahan Orang Lain Ini pada Dasarnya Dia Adalah Umasah Dan Lumasah Pengumpat Dan Pencelah Orang Baik-baik Saja Tidak Nampak Keburukannya Dia Coba Mencari-cari Celahnya Dia Coba Melakukan Pengumpatan Kepadanya Dari Kitab Mizanul Hikmah Jukah Yang Disusun Oleh Muhammad Rais Sahri Bab Tentang Aib Direwetkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaiwa Alih Bersabda Saya Akan Coba Bacakan Artinya Seja Untuk Mempercepat Janganlah Kalian Suka Mencari-cari Aib Orang Mumin Karena Sesungguhnya Orang Yang Mencari Aib Mumin Maka Allah Akan Mencari Aib Dan Orang Yang Dicari Aib Maka Ia Akan Membuka Kejelekannya Walau Di Dalam Rumah Jadi Ini Adalah Sebuah Larangan Membuka Hal-hal Yang Disembunyikan Atau Aorot Dari Sesama Manusia Jadi Penterjemah Kitab Ini Menggunakan Kata Aib Untuk Menterjemahkan Aorot Jadi Hal Yang Tadinya Disembunyikan Itu Dicari Dibuka Buka Nah Kalau Kita Atau Seseorang Yang memiliki Perilaku Senang Mengorek Mencari Cari Aib Orang Lain Maka Allah Akan Buka Aib Kita Juga Na'udubillah Minta Lik Kemudian Dari Imam Ali Salatullah Salam Allah Alayih Direwetkan Beliau Bersabda Ta'amulul Aibi Aibun Memikirkan Aib Orang Lain Adalah Aib Itu Sendiri Ini Luar Biasa Jadi Orang Yang Suka Memata Matai Orang Mencari Celak Atau Aib Orang Lain Itu Karakter Itu Sendiri Hakikatnya Adalah Aib Menjijikan Maka Kita Harus Sangat Berhati-hati Untuk Tidak Bergaul Dan duduk Bersama Orang Yang Sudah Membicarakan Aib Orang Lain Alah Bisa Bisa Jadi Suatu Saat Aib Yang Dibicarakan Aib Kita Bahkan Mungkin Suatu Saat Aib Kita Dilaporkan Pada Penguasa Yang Zolim Sehingga Penguasa Yang Zolim Itu Menjadi Curiga Pada Kita Na'ud Zubillah Yang Kedua Duduk Bersama Orang Yang Suka Mencari Cari Aib Orang Lain Itu Kita Membiasakan Diri Kita Duduk Bersama Aib Itu Sendiri Padang Siapa Yang Mencintai Batu Maka Dia Akan Dibangkitkan Bersama Batu Nah Kalau Kita Bergaul Dengan Orang Yang Dirinya Itu Adalah Aib Itu Sendiri Ya Kita Apakah Siap Kalau Dibangkitkan Bersama Dengan Dia Na'ud Dibilah Minta Nah Kemudian Dari Imam Ali Salatullah Salam Mullah Alayh Diantara Surat Beliau Pada Malik Astar Malik Al-Astar Ketika Ia Menjadi Gubernur Mesir Saya Akan Bacakan Artinya Untuk Mempercepat Di Antara Bawahan Kalian Yang Paling Jauh Dari Kalian Dan Yang Terburuk Diantara Mereka Dalam Pandangan Kalian Hendaklah Orang Yang Mencari-cari Kekurangan Rakyat Karena Rakyat Mempunyai Kekurangan Kekurangan Dan Si Pemimpin Yang Paling Tepat Untuk Menutupinya Jangan Janganlah Membukakan Barang Sesuatu Yang Tersembunyi Dari Kalian Nah Jadi Ini Dari Imam Ali Salatullah Salamuala Alayh Berpesan Pada Salah satu Gubernur Beliau Di Mesir Yaitu Malik Al-Astar Yang Sangat Terkenal Kesolehannya Kedahsyatannya Dalam Komitmennya Dalam Membela Imam Ali Salah satu Sahabat Terbaik Dari Imam Ali Salatullah Salamuala Alayh Ternyata Imam Ali Salatullah Salamuala Alayh Melarang Orang-orang Yang Berkuasa Mencari-cari Aib Orang Yang Dikuasainya Karena Jelas Orang Yang Dikuasainya Toraya Itu Pasti Memiliki Aib Jadi Karakteristik Pemimpin Yang Adil Yang Baik Adalah Menutupi Aib Itu Bagaimana Agar Aib Itu Tidak Nampak Dan Bagaimana Agar Rakyat Yang Dipimpin Ini Menjadi Lebih Baik Mudah-mudahan Kita Semua Yang Memimpin Rakyat Rakyat Masing-masing Ini Beroleh Taufik Dari Allah Untuk Beroleh Sifat Tidak Mencari-cari Aib Orang Yang Kita Pimpin Dan Bagaimana Menutup Biknya Dengan Sebaik Mungkin Allah Mas Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Kemudian Dari Imam Ali Alaih Sala Mana Aba Iba Barang Siapa Yang Mencelak Maka Akan Dicelak Ini Luar Biasa Waman Syatama Ujiba Dan Barang Siapa Mencaci Maka Akan Dibalas Jadi Kalau Seorang Suka Mencari-cari Aib Orang Lain Maka Ia Pun Akan Dicari-cari Aib Oleh Orang Lain Kemudian Dari Imam Jafar Asyadik Salatul Assalamuala Yang Bersumber Dari Al-Kafi Juz 2 Laman 355 Hadis Ketujuh Paling Jauhnya Tempat Seorang Hamba Dari Allah Adalah Seseorang Yang mengikat Persaudaraan Dan Menyimpan Baik-baik Kesalahan Kesalahan Saudaranya Itu Untuk Menjatuhkannya Di suatu Hari Nanti Jadi Kalau Orang Memiliki Karakteristik Suka Hatinya Dirinya Pikirannya Menyimpan Nyimpan Ada List Kekurangan Dari Saudara-saudara Sesama Manusia Untuk Menjadi Senjata Dia Untuk Menjatuhkannya Di suatu Waktu Ini Ternyata Dia adalah Seorang Hamba Yang tempatnya Paling Jauh Ya Paling Jauh Tempatnya Dari Allah Sedangkan Seharusnya Bagaimana Akhlak Kita Kalau Kita Melihat Aib Orang Lain Kalau Kita Di Barisan Penguasa Bagaimana Akhlak Kita Melihat Aib Dari Rakyat Kalau Kita Misalnya Ada di Sebuah Perusahaan Memiliki Kekuasaan Bagaimana Kita Menutupi Aib Para Karyawan Yang Di bawah Kita Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Pada Saya Maupun Bada Kita Semua Untuk Melaksanakan Yang Terbaik Dari Asana Keagungan Mutiara-mutiara Hikmah Dari Nabi Sallallahu Dan Keluargan Yang Suci Salat Assalamuala Yang Kita Kaji Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Tetap Dari Kitab Misan Hikmah Diriwayatkan Bersabda Man Sataro Ala Muminin Kis Ziatan Faka Anama Akhya Mau U Datan Leng Bag Guil Barang Siapa Yang Menutupi Kejelekan Seorang Mumin Maka Seperti Ia Menghidupkan Seorang Anak Perempuan Yang Dipubur Hidup-hidup Dalam Kurung Oleh Ayahnya Tutup Kurung Dari Kuburnya Subhanallah Walhamdulillah Walailah Allah Walabar Wa Masalah Muhammad Wa Alim Memiliki Karakteristik Yang Sebaliknya Yaitu Menutupi Aib Orang Lain Menutupi Aib Rakyat Bagi Para Penguasa Atau Yang Memiliki Akses Pada Penguasa Atau Menutup Aib Siapapun Sesama Mu'min Atau Sesama Manusia Ini Memiliki Sebuah Wadilah Keutama Yang Luar Biasa Sehingga Jelas Jelas Bahwa Tadi Dari Riwayat Mabi Sallallahu Alim Siapa Saja Yang Menutupi Kejelekan Seorang Mu'min Itu Seperti Ia Pahalanya Seperti Menghidupkan Atau Hakikatnya Dia Seperti Menghidupkan Seorang Anak Perempuan Yang Sudah Dibunuh Oleh Ayahnya Dan Dikubur Hidup-hidup Seperti Yang Di Zaman Cailiha Itu Itu Dihidupkan Kembali Hakikatnya Atau Kepahalanya Itu Seperti Itu Luar Biasa Dan Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Alih Dari Kitab Yang Sama Juga Dari Muhammad Dilewaitkan Bahwa Beliau Bersabda Man Alima Min Akhihi Sayyiatan Fasataroha Sadarallahu Alaihi Yawmal Qiyamah Barang Siapa Yang Mengetahui Kejelekan Saudaranya Kemudian Menutupinya Maka Allah Akan Menutupi Kejelekannya Kejelekannya Pada Hari Kiyamah Saya Ulang Artinya Barang Siapa Yang Mengetahui Kejelekan Saudaranya Kemudian Menutupinya Maka Allah Akan Menutupi Kejelekannya Pada Hari Kiamat Subhanallah Alhamdulillah Wala Ila Ila Allah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Kuwata Ila Bilail Alih Lajim Musole Allah Muhammad Al-Ali Muhammad Alhamdulillah Jadi Jadi Salah Kita Berharap Allah As-Sattar Menyembunyikan Aib Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Karena Demikian Banyak Mungkin Seorang Yang Menyadari Kekurangan Dirinya Merasa Dirinya Itu Memiliki Aib Yang Luar Biasa Sehingga Kalau Dibukakan Mungkin Tidak Ada Orang Yang Mau Bergaul Dengan Kita Kita Selalu Berharap Dilindungi Oleh Nama Allah Oleh Allah Lalu Pancaran Asma'ul Husna'nya Yang Tidak Lain Adalah Tidak Berbeda Dengan Sabda Yaitu As-Sattar Yang Mahal Menutupi Aib Maka Caranya Adalah Dengan Kita Menutupi Aib Orang Lain Dan Tidak Boleh Kita Melakukan Mengintip Aib Orang Lain Apalagi Melaporkannya Kepada Penguasa Yang Golim La'ud Dupilah Ya Allah Ya Sattar Al-Uyub Waya Al-Mal-Uyub Waya Kasih Al-Quruh Ikfir Zunuban Atul Habih Hakim Muhammadin Wa Alim Muhammadin Ya Khofar Ya Khofar Ya Khofar Bir Rahmatika Ya Arkham Rahimin Kemudian Aspek Berikutnya Dari Mereka Yang Sa'abin Nas Ilah Sultan Asa Atul Bin Nas Ilah Sultan Yang Mematak-matai Manusia Dan Membisikkan Kepada Penguasa Ini Adalah Aspek Bahwa Dia ingin Mendapatkan Sesuatu Berupa Kedekatan Ganjaran Duniawi Apapun Dari Penguasa Yang Golem Saya Ingin Membacakan Beberapa Riwayat Masih Dari Misanul Hikmah Tentang Buruknya Bergaul Dan Dekat Dengan Penguasa Yang Golem Apalagi Mengharapkan Sesuatu Darinya Kola Rasulullah Sallallahu Alaiwa Alih Diriwayatkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaiwa Alih Beliau Bersabda Iyakum Wamukho Latotas Sultan Jawilah Oleh Kalian Bergaul Dengan Seorang Penguasa Fa'anahu Zaha Butin Karena Sesungguhnya Ia Adalah Hilangnya Agama Wa Iyakum Wamau Natu Wamau Natahu Dan Jawilah Pula Oleh Kalian Untuk Menolongnya Fa'in Nakum Latak Maduna Amroh Karena Sesungguhnya Kalian Tidak Memuji Kekuasaannya Kemudian Dari Nabi Sallallahu Lewa Alih Man Lasima Sultan Ufutina Barang Siapa Mendekati Seorang Penguasa Niscaya Ia Akan Beroleh Cobaan Atau Fitnah Wa Mayasdadu Mina Sultan Kurban Dan Setiap Kali Seseorang Bertambah Dekat Kepada Seorang Penguasa Ila Isdada Mina Allah Bu'dan Maka Ia Akan Bertambah Jauh Dari Allah Atau Dan Tidaklah Seseorang Itu Bertambah Dekat Dengan Penguasa Kecuali Akan Bertambah Jauh Ia Dari Allah Jadi Kedekatan Dengan Penguasa Yang Boleh Itu Identik Dengan Jauh Dari Allah Yang Maha Pengasih Hakim Maha Penyaih Ini Kita Harus Sangat Berhati-hati Manusia Kadang-kadang Sering Membanggakan Kedekatan Dengan Orang-orang Hebat Tapi Ternyata Kedekatan Dengan Orang-orang Yang Hebat Secara Dunia Misalnya Kedekatan Dengan Korun Yang Sangat Kaya Tapi Semakin Dekat Seseorang Dengan Orang Yang Seperti Korun Maka Semakin Jauh Dari Allah Ini Merupakan Sebuah Hal Yang Sangat Logis Karena Hakikatnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sedangkan Korun Itu Orang Kaya Yang Wolim Demikian Juga Penguasa Yang Wolim Ini Kalau Dalam Al-Quran Contohnya Firaun Kalau Orang Itu Dekat Dengan Firaun Maka Semakin Dekat Dia Dengan Firaun Otomatis Dia Semakin Jauh Dari Allah Atau Semakin Dekat Dia Dengan Namrud Misalnya Otomatis Dia Semakin Jauh Dari Allah Ini Adalah Konsekuensi Logis Filosofis Kalau Bahasa Filsafatnya Mungkin Konsekuensi Ontologis Cara Ontologinya Seperti Itu Jadi Indahnya Kita Menghindari Sifat Senang Melakukan Ceklis Saya Ini Sudah Dekat Dengan Pak Ini Pak Ini Para Pejabat Ini Orang Kaya Ini Ini Tidak Ada Gunanya Apalagi Kalau Ternyata Mereka Orang Zolim Makin Dekat Berarti Kita Makin Jauh Dari Allah Kemudian Dari Imam Ali Salat Salam Mula Alaih Beliau Diriwayatkan Bersabda Sohibu Sultan Karo Kibil Asad Sahabat Penguasa Itu Seperti Orang Yang Menunggang Seekor Singa Yuh Batu Bimau Ki Ehi Ia Didengki Lantaran Kedudukannya Wahua A'lamu Bimau Di Ehi Sementara Ia Adalah Orang Yang Paling Mengetahui Posisinya Sudah Diiri Banyak Orang Dia Sebetulnya Tidak Punya Kekuasaannya Kekuasaannya Hanya Milik Sultan Itu Sendiri Jadi Serba Salah Jadi Dekat Dekat Dengan Penguasa Apalagi Penguasa Yang Golem Itu Seperti Kita Menunggang Sing Na'udhu Bilal Mintalik Kemudian Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa Alih Man Khafa Li Sultanin Jairin Fi Hajatin Kana Korinahu Finar Barang siapa Mendatangi Seorang Penguasa Zolim Untuk Suatu Kebutuhan Maka Ia Akan Menjadi Temannya Dalam Neraka Apalagi Kalau Dengan Misalnya Memata Matai Orang Lain Dan Menginformasikan Padanya Menolong Urusan Urusannya Na'udhu Bilal Mintali Wasallallahu Wasallallahu Untuk Kita Di Dunia Sudah 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 Disalipkan Di Tongka Api Dan Na'udhu Bilal Bakal Seperti itulah Keadaan Kita Kelak Di Yawmul Masyar Allah Allahumma Allahumma Ajirna Minan Nar Allahumma Ajirna Minan Nar Allahumma Ajirna Minan Nar Birahmatika Yar Harmar Rahimin Ya Allah Karunyakanlah Kami Taufik Untuk Senantiasa Menutupi Aib Sesama Manusia Dan Dengan Nama Mu As-Satar Tutuplah Aib Semua Manusia Dari Mata Kami Sehingga Kelak Kau Tutup Aib Aib Kami Pula Di Dunia Maupun Di Akhirat Bihakim Muhammadin Wa Alim Muhammad Dan Jauhkanlah Kami Dari Pergaulan Dan Kedekatan Dengan Seluruh Penguasa Walim Jadikanlah Kami Berdekatan Dengan Para Walikmu Pula Para Penguasa Yang Adil Menolong Mereka Dalam Menebarkan Kasih Sayangmu Keseluruh Semesta Alam Bihakim Muhammad Wa Alim Muhammad Wa Mataufiq Ilabillah Alaytawakaltu Alayunib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita Tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wabarakatuh Dan Keluarga Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al Almuklesin Almuklesin Almuklasin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Guruk Kita Terkhusus Allah Yang Mahu Sajal Lalu Besar Bunda Allah Meluaskan Pukul Mereka Berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Skab Al-Juhri Habib A.F.S. Habib Rusdi Al-Lay Rus Dan Guruk-guruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Selantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kaum Muminin Radiyallahu Al-Qur Al-Qur Al-Fatihah 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 Al-Fatihah